Halo selamat siang Mas R.B. Sentano Halo Selamat siang Mas Biar akrab panggilannya Mas Nuno ya katanya Iya Siapa istri apa kabar selamat siang Siang alhamdulillah baik Mas Nuno gimana kabarnya Luar biasa Luar biasa Senang sekali Senang ya Oke tetap semangat ya Mas ya Walaupun puasa Puasanya lancar gak nih Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Apalagi kalau ketemu sama Apa namanya nih Sobat 7 Sobat 7 Dengan semangat-semangat Mudanya Itu yang bikin Harus ya Mas Iya Lagi sibuk apa nih Mas Nuno Puasa begini Kegiatannya gimana Wow Justru sibuk banget ya Justru sibuk Karena Apa namanya Banyak yang saya kerjain Banyak Karya-karya lah ya Yang bisa kita Munculkan Siap Harus tetap produktif begitu ya Mas ya Harus Harus Iya Oke Nah Teman-teman disini Kita udah kehadiran Mas Mas Nuno Nah tapi sebelumnya Kayaknya gak afdol Kalau saya gak Bener-bener ngenalin Siapa sih Mas Nuno ini Mungkin Yang udah tau kata hati Saya akan bacakan nih Sekilas Biografinya Mas Nuno Biodatnya Mas Nuno Biar lebih Wah Lebih mantep lagi nih Sama narasumber kita hari ini Boleh di share screen lagi Boleh di share screen Mas Putra Oke Sepertinya masih menunggu ya Kita ngobrol lagi nih Sama Mas Nuno Jadi kalau kegiatan selama Ya masa karantina seperti ini Gimana nih Mas Apakah menjadi kendala Atau kita harus jadi Gimana sih Atau tetap Ya tetap produktif lah Walaupun di rumah aja gitu Oh Ya kebetulan Karena memang saya Ada apa Sharingnya Ngajarnya dari dulu Berbagi tentang Bukan bagaimana Bergerak di luar Tapi bagaimana Kita bisa bergerak Di dalam Gitu ya Dan itu yang saya Apa yang saya sharing Dari tahun 2098 Oke Sudah cukup lama Jadi Kalau dulu Istilahnya Banyak yang masih di luar Belum ngerti gitu Apa sih yang maksudnya Gerak di dalam Cari duit kok Di dalam aja Gitu kan Dan lain sebagainya Nah sekarang ini jadi Jadi ladang Oke Caranya gitu Dan kita juga Mengalami kesulitan Tapi jadi Mempraktekan Apa yang kita Obrolin Apa yang kita sharing Saya tahan dulu nih Mas Nuno Biar tambah yakin nih Sobat-sobat tujuh ya Di rumah aja Bisa ada ngobrol Bareng Mas Nuno Boleh di share Iya Kata Hati Institute Hari ini Bersama narasumber kita Mas R.B Sentanu Penulis Bestseller Motivator Spiritual Edukator Transformasi Diri Pendiri Kata Hati Institute Pionir Teknologi Kuantum Ikhlas Oke Boleh di Next Ya Selama tiga Dekade terakhir ini Mas Nuno Mas R.B Sentanu Atau yang di akrab-akrab Dipanggil Mas Nuno Sudah melahirkan Banyak-banyak karya nih Bestseller karyanya itu Perdananya ada Kuantum Ikhlas Diluncurkan Sudah 12 tahun silam Kemudian Dua seri berikutnya The Science and Miracles Of Zona Ikhlas Dan Karakter 360 Kemudian Mas Nuno ini juga Sebagai Anggota Spiritual Computing Research Group Dan Neotic Science Institute Jadi Salah satunya nih ya Mengejahwatkan Kearifan lokal Dalam Law of Attraction Kemudian Mas Nuno ini juga Bimbingan intensif Di Quantum Leadership Sampai kini Ya Mas ya Antara lain ada BCA Telkom ini ada Perusahaan-perusahaan besar juga Yang Bimbingannya Begitu Kemudian Mas Nuno ini juga Membimbing kaum Olahragawan Indonesia Mengoptimasi potensi mereka Termasuk PSSI 16 Dan Pertani Jadi atlet-atlet kita nih ya Ya Terus Mas Nuno ini juga Berbagai gerakan Yang mendorong Kesadaran masyarakat Dilakukan yaitu Digital Prayer For Aceh 2016 Tsunami Hati 2007 Kemudian Digital Prayer For Merapi 2010 Save Our Culture 2011 Nah yang gak ketinggalan nih Ya Ini Merupakan penghargaan-perhargaan ya Mas Nuno ya Ya Oh ya Apa aja tuh Apa aja nih Ini Sudah banyak ya Mas ya Sampai lupa Ya Ini ada penelitian buku juga Ya Boleh di next Oke Ini dia Membangun sumber daya alam manusia Indonesia Wah ini Kesempatan banget ya Buat Sobat 7 disini Kita akan sharing bareng Mas Nuno Karena Pengalamannya sudah Sudah tidak diragukan lagi Jadi kita bisa menjadi Inspirasi juga Begitu Next Udah tua maksudnya Enggak dong Mas Sudah Sudah apa ya Sudah Makan asam garam Iya itu dia Sampai grogi nih saya Oke Kemudian Next Oke Yang terakhir juga ini ya Saya bacain ada Penghargaan Indonesia Green Award 2011 Wah luar biasa nih Mas Nuno ya Penghargaannya Oke Saya rasa begitu ya Wah ini di kolom chat juga Sudah banyak yang menyapa Mas Nuno Boleh disapa dulu sebelum kita mulai Mas Iya baca di chatnya ya Sudah banyak Halo Sampai siang Mas Nuno Aduh Mbak Heni Mbak Nur Pak Haryona Atau Mas Nuno ya Iya Oke Kita langsung aja ya Mas Nuno Jadi teman-teman Tadi saya sudah Saya sudah Ngeliat Antusiasnya nih Dari sebelum kita mulai Sudah banyak banget Yang ingin join gitu ya Sampai kita tahan dulu Nah sesuai Tema kita hari ini Berdamai dengan pandemi Banyak yang bertanya nih Mas Pasti sulit ya Untuk berdamai Dengan keadaan kita sekarang Atau Ya Jangankan keadaannya Mas Diri sendiri aja Sulit ya Gitu Nah mungkin disini Untuk menjawab Pertanyaan teman-teman Kegelisahan Atau Gimana ya Mungkin bisa menjadi Inspirasi Begitu Nah mungkin disini Saya beri kesempatan Mas Nuno Untuk Men-share Begitu Ke sobat tujuh semua Silahkan Mas Nuno Oke Terima kasih Ciputri Dan terima kasih Untuk kesempatannya Selamat siang Sobat Trans tujuh Nah ini senang sekali Saya bisa bicara Tentang tema yang Ada di hati saya Yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan Nanti semua juga bisa Nerima Dan nerimanya di hati Mudah-mudahan Gak di kepala Karena saya minta Teman-teman semua Ini skrup-skrupnya Dibuka dulu Taruh ini helmnya Taruh aja Kita dengerinnya Atau saya pun ngobrolnya Gak pakai kepala Istilahnya Dari hati saya Untuk hati kita semua Karena disitu Kita mau ketemu Dan pandemi ini Meminta kita Kumpulnya disitu Namanya Kalau kita mau pakai Istilah monas Itu medan merdeka Nah kita punya Medan merdeka Itu kuantum Dimana hati kita Sebenarnya merdeka Disitu Kalau kita tahu disitu Oke Saya mau pakai Ini ya PowerPoint ya Pakai PowerPoint saya bisa Atau dari Dari Ciputri Oke Nah ini jadi Bentar Ini buku Nah Oke Jadi ini Sebenarnya kan tadi judulnya Adalah berdamai dengan Pandemi ya Nah So pandemi ini Teman-teman sekalian Kita Hidup itu Bergelombang Nah karena itu Saya sebut Berselancar di atas gelombang Gelombangnya itu bisa Kalau malam Kalau lagi normal Seperti apa Laut Ya kan Kalau siang Ada apa Bagaimana kita bisa Berlayar Lalu kadang-kadang Ada topan Kadang-kadang ada tsunami Ya itu hidup Itu hidup Dan Ya kalau kita Bangsa pelaut ini Orang Indonesia Maksudnya gak kaget Sama gelombang kehidupan Ya So gelombang kehidupan Karena pada dasarnya Kita ada di situ ya Dan kita semua ini Gelombang Nah Sesi hari ini Untuk menyatukan gelombang itu Supaya kita Bisa berselancar Ya Nah Jadi yang Didorong oleh Pandemi itu Next Tolong next Nah ini ya Ini tema saya di buku Terakhir Karakter 360 Munculnya begini Saya dapet ilham Untuk mengatakan ini Sadar adalah Dasar Lucu Waktu awalnya Saya sendiri gak ngerti Tapi tulisannya kok sama Gitu kan Akhirnya Ah Kali-kali ini ada hubungannya Nah sekarang Saya baru lebih ngerti Bahwa pandemi ini Menyadarkan Salah satunya Kita bersimpati Berempati Ya turut bela sungkawa juga Kepada mereka yang Terkena dampak yang langsung Ya Mampun kita juga Kena langsung sebenarnya Jadi kita Persimpati lah Sama semuanya Itu ada kesadarannya Tapi pada saat yang sama Kita diberikan Kesadaran-kesadaran lain Yang harus kita fokus sekarang Ya Karena setiap Ada kejadian Kan itu selalu ada dua Arti Gitu kan Ada dua Arti yang harus kita baca Nah cuma kita Biasanya tadi Kalau terlalu banyak Pakai kepala Artinya yang di kepala kita aja Yang kita Maksudin Maksudnya Kok jadi susah sih Sekarang gak bisa ngapa-ngapain Ya gak bisa kerja Atau uang apapun ya Gitu Jadi susah Itu kan kepala kita yang ngomong Tapi kalau kita diem Maka hati kita mulai bicara Nanti Apa enaknya Kondisi kayak gini Apa sih bagusnya Gitu kan Nah Nah hal-hal itu yang nanti Menjadi kesadaran Yang kemudian Bisa kita Singkronkan Menjadi sebuah New normal Nah itu Kita bagi makanya Karena ini memang Jamannya sedang masuk Belombangnya sedang masuk Bagi Apa namanya Pelaut Kita harus tahu Layar apa Gak ada kemana Tapi navigatornya Harus tetap di Di depan Ya kan Nah So itu kesadaran-kesadarannya Nanti Jadi kalau gak sadar Soalnya hidup kita Biarpun sukses nanti nih Teman-teman Adik-adik anak-anakku Nanti gak ada dasarnya itu Ya kan Kehidupan kita Nah Jadi Seperti apa sih Next Nah ini Inilah prosesnya Yang sedang kita alami Sama-sama Karena Pandemi Menghasilkan Hal-hal yang di sebelah kiri Ada Orang bersedih Karena ada yang pergi Sakit kronis Beban finansial Hilang pekerjaan Tambah lagi Satu sebenarnya Ini Ini udah Katakanlah Riset Reset Resmi Satu yang di bawah lagi Satu itu namanya Perceraian Tapi Empat Ini yang utama Ini kan terjadi Bersamaan Jadi kita tertekan Badan gak boleh keluar Gak bisa ngapa-ngapain Terjebak Terjepit Nah kalau udah kejepit Ngapain Ya gak bisa ngapa-ngapain kan Nah kalau cukup kejepit Kenapa kita dibuat kejepit Itu yang harus kita tanya Bukan Aduh aku kok kejepit Itu step pertama Ya Nah aku kok gak bisa gini Gak bisa gitu Terus ngamuk dan lain sebagainya Atau ngomel Gak apa-apa Tapi jangan lama-lama Langsung kita ingat sama Tuhan Kenapa Tuhan membuat ini Kepada semua Seluruh dunia Jadi gak ada yang bisa menyalahkan Orang lain Yang lainnya Karena semua lagi dibuat sama Yuk kita cari Apa Artinya Kita semua seperti ini Itulah bagi yang mencari Mencabuklah yang kumpul semua disini Juga mencari Akan terjadi yang namanya Inner shift Atau pergeseran Di dalam Bukan di luar Karena di luar Kita gak bisa ngapa-ngapain Nah untuk apa Akhirnya menemukan Arti hidup yang sejati What really matters Itu sekarang apa sih Dulu macam-macam Kita kerjain Tapi sekarang Gak bisa kita kerjain Karena Kita Hanya yang benar-benar Penting buat kita Itu apa Dan Nah dulu Karena kita gak pikirin itu Akhirnya kita pun Gak pikirin orang Gak pikirin alam Gak pikirin Binatang Mohon maaf Jadi kita Bikin macet Bikin polusi Bikin Sampah Menggunung Sampai kayak pulau Terbang-terbang Atau melayang di atas laut Lalu orang utan Pada kebakar Kita gak punya waktu Untuk mikirin Harta karun kita Yang namanya salah satunya Indonesia itu punya orang utan Mau kebakar Semuanya Gue lagi sibuk Gak ada waktu Jadi Itu semua Kemudian seperti Berkolaborasi Memberikan kita Apa Teriak lah Gitu kan Dengan cara Kamu diam Supaya kita bisa nafas So inner shiftnya What really matters Itu Itu Next Nah Jadi terjadi nilai-nilai Yang menggeser Ya ini Teman-teman Masih mudah Saya kalau Dulu ada Sobat trans 7 Waduh Saya udah Gak tahu Mungkin Hebat kali ya Nantinya Karena Seumur saya Atau seumur 20-an Kalau saya bisa tahu Ini Paling gak pernah denger Hal-hal seperti ini Ini yang nanti akan membuat kita Powerful ke depannya Apa itu Kita mulai bicara nilai-nilai Values Ya kan Nah itu yang tadi kita temukan Di shifting ke dalam Nah karena sebelumnya Waktu sebelum pandemi ini Nilai materi itu berkuasa banget Ya kan Nilai spiritual juga Apa Dikesampingkan Atau dia berkuasa Ingin menguasai dunia Akhirnya tabrakan Yang atas nama spiritual Atas nama materi Kita perang lah Perang kita tahu Ya Social media Dan lain sebagainya Itu nilai-nilai Bertabrakan Sehingga yang menjadi korban Adalah Tadi alam Gitu kan Nah sekarang Dikasih Kesempatan Buat kita Menemuin Titik tengahnya Dimana Bahwa saya Makhluk Makhluk spiritual Ciptaan Tuhan Selalu dijaga Dirawat Dirahmati Disuruh Ngerawat Alam Material itu Jadi Posisinya Bukan lagi Saya berlawanan Dengan siapapun Tapi saya menyatu Dengan siapapun Karena setiap orang Setiap makhluk Setiap Kejadian Itu adalah bagian Integral dari Diri kita Itu yang Kita Harus berdamainya Itu disitu Pandemi Sudah menjadi bagian Dari kita Sudah jadi keluarga Mohon maaf Ya kalau keluarga Mau masuk ke rumah Nggak kita kasih Nanti dia ngetok terus Gitu kan Nah gimana nih Supaya kita Bisa Bukan Bukan ininya ya Bukan coronanya Tapi dia bawa apa nih Dia bawa pesan apa Itu yang kita Ijinkan masuk Nah So Next Kita kupas Nah Jadi Secara fisik Kita nggak bisa Kerja Nggak boleh keluar Tapi secara Lental Kita bisa Ya Jadi cari uang Boleh dibilang cari profit Itu seperti tertutup Ya Karena gelombangnya Nggak boleh melaut Gitu kan Tapi yang masih bebas Berselancar Itu Ide-ide kita Imajinasi kita Pikiran kita Harapan kita Inilah Apa namanya Forum seperti ini Kita mencari Ya kan Nah Jadi Kita akan fokus sama yang masih boleh kita lakukan Yaitu berpikir Berimajinasi Menjadi kreatif Fokus sama Kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang Kita cari titik tengahnya Ya Nah Untuk sementara Kalau boleh saya Apa namanya Sarankan Kalau dulu sebelumnya Keuntungan Sementara Yang cari fokusnya itu keuntungan Ya profit gitu Sekarang Desernya Yang kita harus fokus Itu Cari benefit Cari makna Cari keselamatan Kebaikan Ya Karena sekarang ini Selamat itu Yang artinya selamat Orang selamat Kayak kita ini Itu udah untung Jadi The new Profit Is Ini Keselamatan itu Kita sudah sangat profitable Banget gitu Alhamdulillah Masih Dikasih hidup lagi Dikasih gini lagi Wow Itulah maksud saya Kita geser Bahwa orang selamat Itu sekarang adalah Orang yang beruntung Jadi Cya Allah kita semua Adalah Bisa Bisa Menyadari itu Yaitu kesadaran Barunya Kalau udah beruntung Jadi Kita gak di bawah Atau gak merasa Tertekan Gitu kan Apa keuntungan Kita yang 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 bisa kita berikan Kepada orang lain Oke Next slide Nah Inilah Cara-cara kita Atau proses yang Sedang kita Lalui Proses pergeseran Kesadaran tadi Ternyata kita Bahasanya itu Adalah lagi Global homecoming Ya Kita lagi mudik Sedunia Itu di rumah Aja Itu disuruh mudiknya Di rumah Semua Mudik Mudik itu kan Pulang kampung Nah kampung manusia itu Yang sejatinya itu dirinya Diri sejati Ini kampungnya kita Cuma kita suka keluar Kejauhan Sampai Dirinya sendiri sakit Atau dirinya sendiri Udah Apa namanya Gak sehat Dan lain sebagainya Itu Menjadi Kita lupa Gitu kan Sekarang disuruh Seperti kamu Banyak ini nih Kurang ini nih Gitu kan Nah inilah kita pulang kampung Seperti Pulang ke rumah Yang udah lama Gak kita Tengok Gitu Kamar-kamarnya Halamannya Kasih waktulah kita Untuk beres-beres Ya Nah cari kesenangan disitu Banyak sekali di rumah kan Contohnya Dari saya tuh Kemarin Tiap hari dulu Meeting sana Meeting sini Gitu begitu Hampir sebulan Dia bilang sama saya Bam Katanya Yang manggilnya Babam ya Besok Anterin saya dong Ke ini Mau beli Beli apa Itu yang buat Di tembok tuh Apa sih namanya Jelasin gini Saya bilang Oh itu lamir Buat nambal tembok Iya Oh iya Buat apa Enggak Saya mau nukang Kata istri saya Gitu kan Hah Mau nukang Yalah Katanya Ngapa-ngapain Kita chat aja rumah Kita sendiri Nanti kan Satu dua bulan Sejam dua jam sehari Bisa kelar Katanya Nah saya bilang Wow Gitu kan Itu dia Itu dia Di rumahnya kita Bahkan temboknya kita Yang dulu Gimana Gak boleh lagi Tukang masuk Kita yang harus Beresin sendiri Nabi happy Untuk melakukan itu Sekarang Heboh lah dia Di taman Di segala macem Akhirnya kita bisa Berkreasi banyak Nah So itu yang Kita Antara lain Menemukan nilai sejati Ngobrol sama Misalnya tadi yang Kurang diurusin Kurang diberesin Kurang dibesihin Di rumah Gimana sama Saudara-saudara kita Ngobrolnya selama ini Kalau ada yang Kurang-kurang gimana Beresin lah Ya kan Saling mengerti Minta maaf Saling tolong-nolong Ya Itu dia yang Paling dekat sama kita Dikasih tahu Siapa Pasangan Sama tetangga Ya Wow Saya ngalamin sekali Sekarang kan Dulu Kayaknya cuma Satu dua tetangga Yang kita kenal di sebelah Sekarang hampir semuanya Kirim-kirim makanan Dan lain sebagainya So itu Saya bersyukur Lewat pandemi ini Kita jadi Saling peduli Wow Saya bilang Keren aja gitu ya Nah Dan kemudian Menemukan bahwa kita Cuma sedikit Kok mau happy itu Kemarin itu Kita harus gini Harus gini Harus gini Kenapa gitu ya Nanti kita jelasin Ternyata ketemunya adalah Kita cuma dikit Kita cuma punya Basic needs Bisa tidur enak Sehat gitu kan Makanan juga Yang itu Yang sehat aja Seadanya gitu kan Good relationship Itu kebutuhan kita Ya kan Dulu banyak uang Banyak musuhan Banyak ribu Sudahlah gitu kan Kita cuma butuh Good relationship Digedein itu Dan kemudian dari situ Kita punya kehidupan Yang sehat Nah insya Allah Saya kenapa Saya semangat Karena saya pun Masih punya anak Anak saya juga ada Yang masih kecil Ya Dan saya menyiapkan Anak saya Dan kita semua Cucu kita semua Supaya gak mengulangi Kesalahan yang Generasi saya lah Saya bilang gitu ya Yang begini dan begitu Akhirnya Jangan diterusin tuh Yang kayak gitu Bikin yang Kayak sekarang yang baru New normalnya Kita nanti ketemu Nah itulah lemak-lemak kehidupan Yang gak perlu Itu kita pangkas Ya kan Nah Jadi banyak yang Ngabisin uang Ngabisin waktu Padahal itu gak perlu Ya sekarang dibuktiin Emang gak perlu gitu Makanya gak bisa dikerjain Ya kan Nah itu Hal-hal seperti itu Yang kita bisa Manai Maknai Ya Oke Nah gimana caranya Bisa next Oke ini artinya Global Rural Atau kampung Sama kota itu Mulai nyatu Ya kan Lanjut Nah Ini agak lebih Detil Ini buat teman-teman Yang mulai Nanti sebab ini Harus penting Kita harus bisa Tahu Kenapa Orang desa Maupun orang kota Sekarang Bisa kaya Sama Semua lagi Dimulai dari nol ya Yes Nah Kenapa Karena orang kota Maunya Gak beda sama orang desa Orang desa Yang diinginkan Juga gak beda sama orang kota Dulu beda Sekarang sama Semua Butuh sehat doang Semua butuh makan Yang juga Alakadarnya Gitu kan Secukupnya Dan relationship tadi Nah disitu Ada banyak Kesempatan Dahsyat Yang kita bisa Kontribusi Mau bikin Apa yang baru Disitu Ya kan Karena nanti Setiap Masa pandemi Atau Kondisi Yang tidak Apa namanya Katakanlah Bencana gitu ya Bencana alam Jangan lihat Bencana alamnya Tapi juga Lihat setelahnya Gimana Ya Maka baca Biasanya itu gak masuk Di sosmed Atau gak dibahas Ini yang kurang Kita harus ngebahas Coba tanya Sama orang Aceh Apa yang dia syukuri Setelah adanya tsunami Dulu gak gini Sekarang jadi gini Dulu gak bisa bersyukuri Itu belum ngeliat Belum keliatan Tapi setelah ini Wah iya ya Nah ya Betulan saya banyak teman di Aceh Bisa menangkap itu juga Di rapi Yang gunung meletus Ya kan Ya Atau dimanapun Bencana itu Kemudian Setelah itu Gimana Memang bencananya Pas lagi Seperti sekarang Ya kita Harus hati-hati aja Jaga diri Semuanya Makanya Pakai masker Cuci tangan Itu kita gak bisa ngelawan Nah Nanti Itu menjadi Menjadi fokus ya Jangan ngelawan Sama gelombang Kehidupan Kita manusia Tidak mungkin menang Karena kehidupan Udah lebih tua Dari manusia Lebih dulu ada Di semesta Sebelum adanya manusia Manusia cuma disuruh jaga Yang sama Gitu kan Itu Itu Pesen-pesennya Jadi Maksudnya balik lagi Ke Merapi Setelah Merapi Saya punya teman dulu Yang hobinya Motret misalnya Oh dia senang sekali Setelahnya Berapa Minggu gitu Yang dia potret Apa Itu Benih-benih Yang Kayak Apa namanya Kayak toge Istilahnya Pohon toge Atau apa Itu Dipotret Dengan latar belakang Kehancuran Ya Benih-benih Yang dipersiapkan Untuk masa depan Itulah yang Kita musti rawat Kita tanam Kita jaga Kita siramin Dan itu adalah Kawan-kawan semua disini Teman terang setuju Adalah benih-benih Kebaikan yang Disiapkan untuk masa depan Pasti ada Jangan khawatir Ada disitu Nanti ketemu Semuanya Gimana carinya Cara nyarinya Next Nah So Zaman baru Atau new normal Kita ditantang Untuk berani Mengikuti kata hati Masuk ke hati Karena diam Cuma bisa ke hati Aduh saya sedih Ya udah sedih dulu Minta ampun Minta maaf Atau apapun Nanti kan dia hilang Begitu kejadian Ada dua poin Kalau keluar Kita akan marah Dan takut Kalau ke dalam Kita harus menghadapi Emosi itu Maka kita akan Ketemu tenang Ya Dan kita akhirnya Bisa juga ketemu damai Dan kemudian Cepat sadar Mengikuti kata hati Itu masuk ke dalam Jangan ngikutin Kata orang Banyak yang Aneh-aneh Kita maunya apa Karena itu Kuncinya adalah Maunya kita Kalau ngikutin hati Adalah kita mau happy Kalau kita mau happy Orang lain Gimana Ya bikin orang happy Gak usah cari Cari happy Happy itu ada di dalam hati Kita kasih orang happy Nanti dia balik sendiri Karena dia gelombang Kita kasih yang happy Happy datang Jangan dihitung kemana Ke kirinya kita kasih Datang dari kanan Kanan kita kasih Datang dari kiri Itu urusan yang di atas Ya kan Nah Semangatnya adalah berbagi Ini semua Yang juga Alhamdulillah Kalau saya lihat Fenomenanya kan memang begitu Ya Seperti Nah Jadi Itu ya Semangatnya bikin happy Dan kita Prihatin Termasuk Menjaga Termasuk menjaga di rumah Jangan kemana-mana Itu bikin Bikin orang happy Karena yang minta kan banyak Ada dokter tiap hari Tolong Saingan di rumah Buat kami Kami disini Buat Anda Ya itulah Ya Kita berikan Pengorbanan-pengorbanan kita Ya Oke yang berikut Nah ini 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 Apa namanya Keadaan di dalam diri kita Ya Kalau keluar itu Kita akan ketemu analisa Ketemu hitung-hitungan Untung rugi Yang kemarin harus saya gini Sekarang gak bisa lagi Lalu ngejudge Ya kan Dan kemudian Itu Itu yang perlu dikurangin Karena sekarang Pikiran saya pun Atau pikiran siapapun Sepertinya gak bisa Kepakai Ya Nah Bisa balik ke yang tadi Yang next Nah jadi kita Mesti pakai Rasa kita Hati kita Itu powernya besar Gelombangnya besar Ya Nah itu rasa senang tadi Rasa happy Ya Fokus sama people Sama planet Nah pikirin aja Mereka disana Nanti Empati Itu akan muncul Ya Senang Ini yang ditambahin Ditambahin Sadar bahagianya Ya Nah Gimana sih pak Supaya mulai Mbak Ciputri Kalau saya boleh Boleh Minta izin Dua menitan Supaya ada Ketelibatan Saya pengen Ngajak teman-teman Sambil mungkin Ini mulai mencatat Coba Ya Ya itu mencari Apa yang Saya senang Sebenarnya Ya Terlepas dari Gimananya Nanti nomor dua Ya Yang saya senang tuh Sebenarnya Saya itu senang Aduh Gak lama sih sebenarnya Gue tuh pengen Apa Belajar Apalah Piano kah Ini kah Apapun Ya Tapi gak ada Kesempatan Gitu kan Nah Pengen apapun Yang kita rasa senang Dimulai dari situ Coba di list deh Sambil Mendengarin ini Atau kita ini Gue tuh demennya ini Duh gue kalau mikirin Ini tuh Kagak bisa tidur deh Demen banget Gitu kayak mikirin pacar Gitu kan Apakah itu masak Apakah itu apa Coba silahkan Ya Dilakukan Ini langsung aja Dilakukan Supaya Ada tulis-tulisan Jadi Bisa dilanjutkan Lebih nempel ya Mas Nuno ya Jadi Langsung menulis Dengan tangan Ya menulis aja Ini semua Padahal kan tadi pegang ini Silahkan Sambil saya mungkin Ngobrol-ngobrol Latar belakang sedikit Karena Itu yang Anda tulis Itu sebenarnya Yang selama ini Memanggil Tapi kita abaikan Atas dasar Saya sibuk Gak punya waktu Soalnya tetangga Juga uangnya Makin banyak Saya kok belum Bukan gitu-gitu Ya kan Merasa takut Saingan Kompetisi Akhirnya Yang hati kita pengen Dari kecil Atau dari kapan Itu selalu manggil Itu kita abaikan Ya Nah Jadi kalau Kita list Mungkin udah dapet 3, 4, 5 Seperti gitu ya Ya coba deh Sambil nulis Kan Pas kita pikirin itu Happy kan Sebenarnya Cuma kita gak happy Kalau kita Balik lagi Mikirin yang Aduh gimana ini Aku kan gak punya uang Atau gak bisa kerja Dan lain sebagainya Tapi pikirin aja dulu itu Karena kita disuruh Mikir itu Ngerasa tahu Yang kita mau Nanti Niat kita Jalan Gelombang hati Dan pikirannya Juga jalan Nah baru nanti ada Belua Apa namanya Ada Fenomena Manusia hanya berubah Kalau dia berubah Gitu kan Nah berubahnya dimana Dirasa Hatinya berubah Pikirannya berubah Ya Maka kemudian nanti Fenomenanya lain Nanti private and confidential Fenomenanya Ada yang cepat Ada yang belum Nah itu nanti latihan Kalau dia langsung Wow Senang banget dulu Aku sama Apa namanya Drama Atau apapun Gitu kan Aduh pengen juga ya Nulislah apa Segala gitu Nah Itu adalah Kekuatan imajinasi Ya Yang kata Albert Einstein Lebih penting daripada informasi Dan ini jarang kita Awat Nah sekarang Dirawat itu Ya Pikirin itu Nanti dia Gelombangnya akan berubah Kita kirim sinyal Gitu kan Mereka kirim sinyal ke kita Alam ini Kita baca Dan kita kirim balik Nanti terjadi Ini Apa Pertukaran informasi Nah So dengan hati yang lebih Berbunga-bunga Bunganya itu dirawat Bunga di hati rasa itu Yang dirawat Jangan dipikirin Macam-macam Pokoknya Rasanya dikembangin Nanti dia akan Akan Mulai berubah Gelombangnya berubah Oke next Siada gak ini Ini Jadi Kita Merevolusi Tadi nilainya Sekedar cari makan Nah di rumah ini Menjadi cari makna Ya ingat Kalau otak itu Pancah indera kita itu Kiri sama kanan Dia bisa bedain Gitu kan Depan sama belakang Ya Nah kalau hati itu Ini sama Kita merem itu Kiri kanan itu Ya situ-situ aja gitu kan Hati itu gak pakai mata Dia pakai rasa Kirinya mana Kanannya mana Itu makna Ya Jadi makna dari pandemi ini Terserah kita Ya Orang-orang bisa kasih Apapun informasinya Kita yang harus Jelas Tegas Sadar Memaknai Oke Alhamdulillah Tetap saya kasih ini Selamatan Sekarang Ini artinya Maknanya saya Perlu Lebih kreatif Misalnya Itu apapun ya Dan Dan Geser dari untuk diri sendiri Menjadi kebersamaan kita Ya Itu penting Ya Dari semau gue Ya Ngegas terus Please Lepas gasnya Ya Dan Ya Mungkin injek remnya Atau koplingnya Biar Ngegloser Jalannya gitu kan Gak usah digas Sekarang Gelombang akan Kalau kita berselancar Nanti Anda akan tahu Oh saya kebawa ke kanan Oh saya kebawa ke kiri Gitu kan Termasuk kita hari ini Kebawa di Sobat Trans 7 Ini ada yang mentun Nanti gimana Apa abis ini Ah itu Zaman kemarin itu Old normal Zaman sekarang itu Gimana nantilah Yang penting Sekarang happy dulu Sedetik masih selamat Sedetik sehari masih selamat Kalau dikumpulin lama-lama Sampai akhir hayat Nah itu yang Menjadi keselamatan Sekiranya itu Atau masih ada lagi Nah ini contoh Contoh aja Nanti kita bisa Midsitting lagi ya Yang tadi kita Ini kan Sekarang banyak Muncul Tanpa diminta Karena orang Indonesia Itu emang Pengen nolong Suka nolong Pengen ngasih Ya kan Kayak gitu Dan kemudian Yang banyak Cara baik Sebakanan mungkin Ada punya Lahan di rumah Ditanem Apa ya kan Dan kemudian Dicarikan nilai-nilai Kreatifnya Jadi Tadi kan Sibukan kita Gini loh Semua ini harus dirasain Gini gak bisa Dibaca Youtube Atau dengerin Youtube Oh kamu nanem Oh gitu ya Cara nanem Oke Gak bisa Kalau nanem itu Ya nanem Pegang tanah Kotor Keringetan Gak enak Ya harus kepegang Tanahnya itu Harus kita berlumuran Itu baru Wah asik ya ternyata Coba siapa yang suka nanem deh Pasti pas panas Keringetan Tangan kotor Itu happy Nah itu yang disebut happy Itu orang lain gak punya Saya sendiri yang tahu Nah masing-masing nanti ketemu Happinya Dimana Dia kan happy aja Orang lain ngomong apa Oke Emang ini hobi gue Gitu kan Akhirnya kebawah 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 Ini saya mau Sering sebelum lupa Tadi kan ditanya Mas Denu ngapain di rumah Alhamdulillah Dua minggu ini Saya punya produk Baru Ini produk Isinya Ada kapulaga Ada apa Ada apa Dari petani-petani saya Akhirnya saya buatin kayak gini Meraknya angan Jadi Ngeluarin produk Gitu kan Ih Gue ngeluarin produk kayak gini ya Bisa ya Bisa Gitu kan Padahal saya Bukan Gitu kan Tapi kalau kita mau Akhirnya Bisa ngeluarin produk Gitu kan Yang beli siapa Ya teman-teman setangga Sendiri lah Karena emang sekarang Itu aja Masing-masing Saling mencukupi Gitu kan So itu Itulah Saya kira yang Menjadi Poin penting Nanti Lanjut Kita lanjutin Coba nextnya ada Dua slide lagi kali ya Biar kelar Nah ini Nah ini Think globally Dan ekonomi kerakyatan Cari peluang disitu Artinya Social entrepreneur-nya ada disitu Kita gotong royong Bantuin setiap orang Jagain Program-program Pemimpin kita Orang-orang tua kita Teman-teman Gitu kan Dan kemudian Next Ini Habis Sini selesai Nah ini saya Produk yang kemarin Saya keluarkan juga Namanya Syukurmatik Dan Alfamatik Di Apa namanya Playstore Twitter kita Ada 21 days Creative challenge Dengerin CD-nya Brainwave itu Untuk menemukan Kedamaian Ketenangan Nah nanti Kemudian dari Rasa damai dan tenang Ini kita praktekin Yang tadi Mikirin yang bagus-bagus Nah nanti Setelah 21 hari Kita Kebiasaan Happy Kebiasaan Produktif Kebiasaan Ini Dan rasanya Memang Gak dibuat-buat Emang Asli aja Dari sana Jadi itulah Alam Dan kita Nanti Berdamai Dalam hati kata Kita seperti Berselancar Di atas Gelombang ini Menuju kemana Tujuannya Yang di atas Sudah Mengatur Ya Mungkin itu dulu Ya nanti Kepanjangan Mohon maaf Kalau ada Kurangan Terima kasih Cik Putri Dan teman-teman Kita yang terima kasih Mas Nuno Ya Senang sekali ya Kita dapat Beberapa Pembelajaran Mungkin contoh-contoh Nyata juga Untuk yang bisa kita Terutama untuk hati kita Gitu ya Mas Nuno Sebelum saya Bacakan nih Pertanyaan dari Sobat 7 Yang sudah Lumayan banyak Mas Nuno Nah saya pengen Alhamdulillah Saya pengen Tanya juga nih Terutama dari materi-materi Yang sudah Mas Nuno Jelaskan tadi ya Saya tuh penasaran Mas Nuno Dari materi tadi kan Ada istilah Lemak kehidupan Begitu ya Nah Lemak-lemak yang sebenarnya Nggak kita butuhi nih Dalam hidup kita Cuman kan Karena tadi Basic needs-nya Hanya good living Makanan Terutama good relationship Begitu ya Mas Nuno ya Nah Gimana sih Kita Menghadapi nanti Si lemak ini kan Ibaratnya udah menempel ya Mas Dari diri kita Gimana kita Biar bisa membuang Lemak itu Jadi kita juga Lebih baik Begitu Gimana tuh Mas Nuno Oke Itu istilah ya Lemak-lemak Artinya saya pun punya Lemak Kita semua Lemak itu adalah Hal-hal yang Nggak perlu Yang nggak esensial Ya Yang nggak esensial Yang nggak perlu Banget Kita kerjain Kemarin Tapi ngabisin Waktu kita Ngabisin Uang kita Kalian Ngabisin Hati kita Juga Ngebelain Yang nggak penting Kenapa Karena orang Pengennya Gue gitu Karena trend Lagi gitu Akhirnya Ngabisin Waktu Sekarang Ya nggak bisa Atau nggak perlu Nah kita cari sendiri Karena disitu Ketika kita Nggak Ngikutin lagi Kata orang Itulah maksudnya Lemak itu Mulai berkurang Saya nggak ngomong Tentang fisik Tentang fisik Semua Bentuknya Seperti itu Di hati kita Banyak kotoran Kotoran-kotoran Di hati itu Disapu Nanti kita Oh ternyata Aku cuma gini Gini Coba deh Kemarin Berapa hari inilah Kita juga Ini kok cepat Banget sih Baru pergi Itu Sepuasa Malam Sore Maget Ih Cepat ya Padahal Kita Seperti nggak ngapa-ngapain Tapi itu tadi Beresin ini Beresin itu Ternyata Ternyata hidup itu Sibuk banget Di rumahnya Sibuk banget Nggak ada waktu Jadi itu ya Harus dipangkas ya Mas Jadi Ibaratnya Yang lebih penting ini Harus Harus udah mulai kelihatan Jangan ketutup sama Si lemak itu tadi Ya Jangan Oh Nanti kalau Misalnya Mohon maaf ya Kita ngerjain sesuatu Yang nggak seru Yang nggak Nyenengin hati Lemak itu Nggak nyenengin hati kita Tapi terpaksa Melakukannya Wah nanti Mudah-mudahan lah Dua minggu lagi selesai Gue bikin lagi gini Gue bisa posting lagi Sesuatu yang Nggak nyenengin hati kita Tapi Gitu Gitu Jadi harus ikutan Nah Itu yang Kita pangkas Kita cari yang Sesuatu yang lain Benar banget Oke Nah terus Pertanyaan kedua nih Mas Deno Karena Dari materi aja Kayaknya kayak Masih Uduh pengen mulik lagi Gitu ya Nah Untuk kehidupan sosial Tadi nih Mas Deno Kita kan orang Indonesia ya Ramah Suka tolong-menolong Begitu ya Nah Gerakan-gerakan sosial Kan makin banyak nih Mas sekarang ini Mungkin karena kita Bencana Rasa Rasa Satu Itu tadi ya Kita jadi nolong Mas Deno Rasa senasib ini Akan terus begini gak sih Atau cuman Setelah pandemik Atau setelah saya bencana Ya udah aja Gitu Kan Karena sekarang lagi begini Ya oke deh Bantu nih Ada gerakan sosial Segala macem Tapi ketika berakhir Gimana nih Supaya Tetap Tetap terus Begitu Si Si kebaikan-kebaikan ini tadi Oke Yang jelas Para ahli juga sudah bilang Kita pun bisa merasakan Bahwa hidup setelah ini Tidak akan sama lagi Itu satu Jangan berharap Hidup kita sama Ya kan Ya pertama dari pakai masker Kemana-mana Dan lain sebagainya Itu satu Tapi kemudian yang tadi Kalau dulu orang Apa namanya Cakaran-cakaran Mungkin masih ada yang cakaran-cakaran Abis ini Udah gak seru gitu Kayak gitu tuh Udah gak lucu gitu Jangan gitu-gituan lagi Yang zaman sekarang tuh Elus-elusan Pijat-pijatan Semua Kasih semangat Kasih dorongan Ya kan Jadi Dan Itu adalah wave Adalah gelombang Yang tergantung Kita menangkapnya Ya Oke Kita surfing nih Gelombang yang ini ya Kita tangkap ya Yuk Satu Dua Tiga Kita harus naik Kita yang Jadi pemain Jangan jadi penonton Lihat dulu orang gitu kan Enggak ini seru kan Ini seru-seru Seru kerjain Gitu ya Jadi Contoh Saya punya tanah Di Daerah Daerah Bogor Udah lama pengen nanam ya Udah bertahun-tahun Udah puluhan tahun lah 10 tahun lebih Gak bisa-bisa Eh sekarang gak pakai kesana Gak ketemu siapa-siapa Itu Cuma Ayu aja Yaudah kalau mau Ayu sana ditanam Akhirnya itu Tanah Ya Kalau dulu masih banyak mikir Sekarang Jalan sendiri Ternyata ada yang jalanin Gitu Kita Harus pakai peluang itu Gak banyak mikir lagi Aduh nanti gimana Kalau gini gimana Itu nomor dua lah Ya Atau nomor kesekian Jadi kita Dan misalnya Kalau dilihat Mulai diperhatikan Aplikasi-aplikasi Sudah memudahkan kita Untuk berbagi Misalnya Saya dengar kemarin Apa itu Yang Ngirim makanan Kita bisa pesen Ngirim makanan Buat drivernya Kalau gak salah Ada yang bikin Itu kan udah ketanem Jadinya Sekarang kamu Gak usah Nunggu pandemi Kapan aja Kamu bisa ngirim makan Itu Nah rame-rame itu Seperti itu Kita harus Nah jadi dia gak balik lagi Kalaupun Balik Iya Cuma sekelompok Atau Orang kecil Atau namanya Sekelompok kecil Ya Mayoritas harus Menjadi orang baik Berani baik Dari dalam hati Itu rame-rame Harus kita lakukan Terus Konsisten ya mas Jadi kebaikannya Jangan pudar Gitu ya Jangan Iya 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 Percaya Percaya Iya Nah Satu lagi nih mas Nuno Dari saya Menghadapi Tadi kan mas Nuno Sempat singgung New normal New normal life ya Kita juga tau bahwa New normal life yang Sudah kita dengar Atau direncanakan pemerintah Hidup gak lagi sama Apa sih yang harus kita siapkan nih mas Sebagai diri kita nih Sebagai manusia Nah apalagi kan Manusia sekarang juga Kita deh Aku aja gitu ya Kayaknya masih diselimuti Rasa takut gitu Virus Takut Pasti kan akan ada perubahan besar Gimana nih mas Kita menghadapi Si new normal life ini Gitu Gini ya Kita gak lagi belajar matematik Di sini sekarang Kalaupun matematik Namanya matematika hati Artinya Kita gak mencoba Menjadi saintis Seperti Abis gini Pasti gini Maka itu gue gini Supaya gue gini Itu zaman dulu Dulu semua pengen gitu Menghitung-hitung Supaya pasti Sekarang itu Harus sudah Relax Karena hidup akan tetap Berlangsung Seperti kalau orang baru ke laut Terus melihat Gelombang gede Takut mundur-mundur Lama-lama pasti Oh Enggak ya Kadang-kadang datang Lama-lama dia berani ke laut Gitu lah Ngerti gak ya Akhirnya dia Kelelep-kelelep sedikit Gak apa-apa Emang seru gitu Kalau di laut Takut kelelep Ngapain ke laut Gitu kan Atau ke laut aja deh loh Gitu kan Kita harus jadi Orang yang Besok gimana Ya gimana Besok Yang penting Saya percaya Satu ada Tuhan Enak jempol itu Sadar sama Tuhan Tuhan pasti menjaga Dia merawat Dia melindungi Insya Allah Kalau kita Happy Niatnya seperti ini Kita akan Terlindungi Lalu sadar diri Kita udah dikasih semua Pasti udah cukup Yang lahir tahun berapa Sudah cukup Untuk hari ini Informasi Gak usah khawatir Kamu Kita semua akan dikasih tahu Entah lewat Youtube Lewat sengaja Enggak sengaja Ada yang kasih tahu Kalau niatnya Bismillah Dan semuanya ini Menyatu gitu Sama kehidupan Nanti akan datang Maka dia akan datang Apapun itu Ini besok pun Mungkin udah ada yang kasih tahu Iya Pak ya Ternyata Jadi tetangga saya Gini lah Gitu lah Hidup tuh ngalir Ngalir Hawak gelombang Jadi gak takut Harus ke kiri Saya maunya ke kanan Ikutin gitu Jadi itu sih yang pertama Jadi Umumnya Kalau kita gak ngerti Ada kejadian Ini sesuatu Di rumah Di kantor Dimanapun Di bisnis itu Langsung kita tolak Nah nolak Nah nolaknya gini Tangannya udah gini Itu nolak Nolak rejeki Nolak Nolak apapun Nah pandemi itu Kalau ditolak Kita tolak-tolakan Berat Tapi kita Terima Kita ikhlas Seperti nerima Angin Dia lewat aja Dia lewat Nerima gelombang Nah lama-lama Kita bisa Ngikutin Jadi Menolak Akan menderita Menerima Itulah kita akan Mengalir Bersama kehidupan Itu Kita praktekin aja Iya Semoga Baik Mas Nuno Nah sekarang Saya udah janji nih tadi Mas Nuno Jangan saya teruskan Ya bertanya Saya beri kesempatan juga Untuk Pertanyaan yang kita pilih Akan saya bacain Dan langsung Dijilat sama Mas Nuno Tapi mohon maaf Mas Karena mungkin Waktu atau gimana Maksudnya Ada tujuh pertanyaan Singkat Saja Gitu kan Saya akan bacain Pertanyaan dari Hariono Nasa Oke Tanya Tanya Pak Nuno Gimana cara kita Bisa memberikan Atau berbagi Keberuntungan Pak Padahal kita sendiri Masih dalam kondisi Yang tidak beruntung Di tengah Tengah pandemi Covid-19 Oke Wow Membagi keberuntungan Itu tadi Saya udah bilang Selamat Selamat Itu adalah The new profit Orang selamat Itu udah untung Kita masih bisa Nanya kayak gini Masih selamat Bisa nanya Gitu kan Artinya Anda sudah Beruntung Ya Allah Gitu kan Udah banget Itu untung Banyak banget Terus apa yang mau dikasih Apa aja Sekarang Doakah itu Ya kan Senyumankah itu Atau apapun Nyiram bunga Sambil mikirin tetangga Yang gak punya duit Semoga banyak duitnya Gitu kan Apapun Ngasih yang namanya Ngasih itu Ngasih hati Ngasih rasa Ngasih doa Ya Jadi Itu sih sebenarnya Ya Banyak yang Yang non materi Yang bisa kita kasih Nah percaya sekarang Pandemi mengajarkan kita Untuk Ternyata yang Yang di rumah Itu banyak banget Yang kita bisa syukuri Dan rasa syukuri Itu bisa kita kirimkan Ke setiap orang Semoga terjawab ya Mas Haryono Oke Haryono Anda sangat beruntung Bertanyaan berikutnya nih Mas Nuno Dari IIP Agopur Nah izin bertanya Ketika ingin melakukan Pergerakan di dalam Saya yang masih newbie Baru tahu Dan baru ingin mencoba Tentunya Akan ada proses adaptasi Dalam melakukannya Dengan penuh rasa hormat RB bolehkah kasih tahu Step by stepnya Untuk melakukannya Sebenarnya Kalau step by step Ya ini waktunya Tadi satu lagi Yang pertama Hati itu stepnya Cuma satu Happy Ya Nanti Alam Hati kita Sama otak kita Sama kehidupan Malaikat yang jaga kita Istilahnya gitu kan Ada kode Itu dari step muncul sendiri Apakah itu Mungkin muncul di Youtube Jadi Pertama niat Namanya Untuk happy Saya mulai Dan jaga si happy ini Jangan sampai pergi Jangan kena hoax Dan lain sebagainya Termasuk hoax pikiran kita sendiri Ini yang gue demen Nah ya Allah Tolong besok Dikasih tahu dong Saya harus gimana Gitu kan Sambil kita belajar Blosing-blosing Tanya-tanya Diomelin kiri-kanan Gak apa-apa Tapi Titip sama Tuhan Bahwa Saya senang ini Tolong saya dituntun Lewat apapun Lewat apa yang saya rasa ini Nah itu nanti akan ada Kejadian Kejadian yang muncul Itu stepnya Saya buat sederhana Begitu aja Yang sederhana Semoga bisa diikutin ya Step-stepnya Mas Nunu Oke Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Fitrina Ayupli Assalamualaikum Mas Nunu Gimana caranya menemukan Kebahagiaan sejati Di tengah pandemi ini Karena tidak bisa dipungkiri Kondisi ekonomi yang melemah Memberikan pengaruh Pada kehidupan kita Sudah mencoba untuk Selalu bersyukur Tapi di saat-saat tertentu Ada saatnya Kita merasa down sekali Bagaimana ya Biar kita segera sadar Dari kondisi ini Oke Ini perlu latihan Kita latihan untuk Cemas Dan udah jago semua Ya Karena itu Pandemi datang Dia guru Ngajarin kita untuk Relax bro Ya kan Relax Tapi saya takut Relax aja Relax Gitu Kira-kira begitu Nah kita harus latihan Ya kan Latihan merasa bersyukur Latihan Senang Dengan rasa senang Bukan senang Kalau saya punya sesuatu Titik-titik Kalau saya sudah bisa Titik-titik Latihan untuk senang Bahwa saya merasa senang Sudah Karena cuma di rumah Cuma perlunya senang Dengan rasa yang ada Di kulkas Nggak ada apa-apa Tapi gue senang Ya nggak apa-apa Ya gitu Nanti ada yang kirim kali Dari tetangga Biasanya sih gitu Kan Jadi Stepnya disitu Dan untuk itu Mohon maaf Saya juga Bikin tiga hari Sampai kelas Untuk gimana sih Senang dengan rasa senang Itu prakteknya Gitu kan Ya itu emang harus latihan Tapi melakukan apa yang ada senangi Mikirin Mikirin terus Bahwa ini yang penting Ini yang Saya temukan rumah Di rumah itu Diam Nyarinya dengan cara Diam Diam Kepalanya Diam Semuanya diam Karena itu tadi saya tawarkan Ada Brainwave Ya Automatic Superlomatic Itu supaya kita Otaknya diam Hatinya yang jalan Diam itu Adalah hati kita itu Tempat Kediam Man Tempat Kediaman itu namanya rumah Rumah itu Kita disuruh Diam Ini sekarang nih Tau tempat Kediaman Kalau dulu Namanya rumah Pada Diam di rumah Nanti dia akan Keluar sendiri Karena kita dapat rumah disini Tetangga kita Kayak gini Siapapun Ini Tuhan sudah kasih Semua rejeki ada di tetangga kita Ada di rumah kita Kita hanya perlu fokus Rame-rame Nanti keluar Itu yang secara singkat Saya bisa Sampaikan Oke Masih ada pertanyaan lagi nih Mas Nuno Oke Ini dari Mulia di Hardian Selamat siang Mas Nuno Terima kasih sebelumnya Saya mau bertanya nih Bahas mengenai Kesadaran Bagaimana sih Cara kita Supaya bisa berpikir positif Di masa pandemi ini Sekarang kan banyak Sekali yang Membanding-bandingkan Setelah ramai Pemberitaan di pasar Atau mal Mulai rame Sedangkan Masjid Atau tempat ibadah Sepi Banyak yang Cuma bilang Percuma Udah di rumah Berbulan-bulan Tapi di luar sana Masih banyak yang Belum sadar Nah bagaimana tuh Mas supaya Sadar bisa berpikir positif Dan yang belum sadar Menjadi sadar Saat ini Lumayan banyak Pertanyaannya Bapak Ini memang penting Saya seneng Kenapa dulu Waktu saya seumur ini Wajah-wajah ini Saya belum mikirin yang beginian Pertanyaan saya Gak bisa nanya itu Karena dulu gak ada itu Gak ada pandemi Tapi sekarang kita disiapin Untuk namanya Bijak Meskipun masih muda Ini luar biasa Ini bagi saya Kalau gue orang tua ya Itu saya syukuri Pada pintar-pintar Nanya Ini udah kayak orang tua Artinya gue pada dewasa lah Pertanyaannya Keren Sampai lupa sih Tadi nanya apa Saking bersyukurnya Jadi Oh Bagaimana Bagaimana Sudah sadar Dan Dan Tidak merasa Kecewa Dengan Ini Dengan kejadian Dan supaya Orang lain juga Kada sadar gitu ya Sebenarnya Ada kata kuncinya Dipakai juga Di pertanyaan tadi Namanya Membanding-bandingkan Jangan Jangan Saya di rumah Untuk saya Karena Menurut pemerintah Karena Menurut hati saya Kasian sama ini Dokter apa Gini Sudah Dan saya Happy Jadi Di situ dulu Ya kan Nah Yang harus diselamatkan Tadi Selamat itu Adalah diri kita Lihat gak Waktu Sebelum ini Sebelum pandemi Ada Viral Meme Di Belanda Tentang Ayat Al-Quran Berang siapa Menyelamatkan Satu orang Seperti Menyelamatkan Seisi dunia Ada yang sempat Lihat gak Di Stunplas bis Kalau gak salah Dulu Sempat viral Tapi di Belanda Nah itu Siapa Menyelamatkan Satu orang Satu orangnya Siapa Yang diselamat Yang kita selamatkan Untuk jawabnya Kalau naik pesawat Dikasih tahu Pemugarinya Kalau ada apa-apa Nanti keluar Oksigen Tabungnya Apa namanya Maskernya Pakainya gini Waktu Pakainya gini Dia kasih tahu Pakain dulu Orang lain Apa pakai diri sendiri Nah kita Selamatkan Dulu kita Maka Satu orang Yang kamu harus Selamatkan Adalah dirimu Satu orang Yang harus bikin Bahagia Adalah dirimu Bahagia Baru nanti Kita bisa Bahagiakan Orang lain Kalau semua Orang mengatakan Itu Kita gak perlu Istilahnya Orang lain Gimana nanti Nanti semuanya Akan kesana Sebab Saya jadi Pengen Ngobrol Ngobrolin Sedikit Ini Kalau pas Bang tua Enggak ngantuk Mas Nuno Yang udah Tuh kelas Agak Oke Bukain Boleh Terusin Dikit Ya sedikit Lagi Mas Masih ada Tiga pertanyaan Lagi Jadi Semangat Kalau Dibilangin Kayak Gini Sudah cukup Digebrak Mejanya Masih Enggak Ngerti Juga Ini Saya khawatir Masih Digebrak Lagi Istilahnya Istilahnya Fase kedua Atau Pandemi Kedua Dan lain sebagainya Itu aja sih Maka kita harus Kuat Nah disitu Oke Ini ada Tiga terakhir nih Karena kita tadi sudah janji Kita pilih tujuh Ini ada Kuanta Corporation Kenapa ya Kita harus Takut Terkena Covid Bukankah kita semua Menginginkan Mati dalam keadaan Hustul Hotima Semua yang bernyawa Pasti mati Jika sudah waktunya mati Kita akan berpulang Begitu Lalu Mengapa harus takut Secara berlebihan Sehingga berjualan Berdagang Dilarang Bukankah bekerja itu Dianjurkan untuk Menjep Rezeki Begitu Singkat saja Ya itu Ada yang sudah mikirin Itu Itulah tadi Keseimbangan Ya Keseimbangan Antara Informasi Dan kesadaran Ya Tadi sadar bahwa Semua sudah gini Tapi juga ada informasi Kalau kita semua gini Kayak di Basil mungkin Dan cerita-cerita lain Bisa Bisa berbalik Misalnya Jadi Dan sudah ada yang ngatur Sudah ada yang Disitu Nah Buat kita Ya kita ikutin Kebaikan bersama Yang lebih luas Ya kan Dan Itulah kenapa Kalau yang lain Masih Kejepit Dalam hal ekonomi Dan lain sebagainya Yuk kita Galang Yuk kita saling Tolong menolong Disini Pasti banyak Yang bisa saling Menyebarkan Apapun Saya sih Titipnya itu Istilahnya Kalau pemerintah itu Kayak orang tua kita Jadi kalau Sekarang dikasih tahu Sama orang tua Ini kan semua Pemerintah juga Ngomongnya hampir sama Oh ya orang tua Pada ngomong gitu Ya kita ikutin aja Gitu sih Ya Biar gampangnya Atau biar Ininya Tapi kesadarannya Udah bagus Ya Cari kesimbangan Yang kedua Yang berikutnya Yang berikutnya Dua lagi nih Mas Nunu Dari Neng Siana Mas Saya mau tanya Di saat pandemi ini Kan ada kabar Hashtag Indonesia Terserah Nah menurut Mas Nunu Apakah yang harus Kita lakukan Biar mereka Yang sudah berjuang Dan sudah pasrah Akan keadaan Indonesia Agar tetap semangat Menjalaninya Dengan apa ya Dengan apa Yang harus kita lakukan Biar mereka Terus berjuang Dan gak menyerah Langsung aja nih Semalam saya diajakin Sama dokter apa Yang ngeliat Yang ngeliat ini Kok gak salah Yang ngeliat ini Mas nanti Buat para dokter Kita bikin ini yuk Bikin ini Supaya mereka pada semangat Mungkin Ngedengerin ini Pertanyaan ini Ya aja ini kan Dan bagaimana kita mikirin Banget mereka Mereka tuh Udah nambah Semangatnya gitu Jadi ini Kalau direkam Dikirimin ke mereka aja Kayaknya juga Kita ngedoain mereka Ya syukur Bisa ngirim Apa Gitu kan Yang simple-simple Yang bisa dilakukan Gak usah yang muluk-muluk Tapi terasa Besoknya apa lagi Jadi disitu kita Build up Tapi itu tadi Langsung ajakannya Saya ajak aja semua Yuk kita Doakan Dan kita kasih Hormat Sama mereka semua Tetap semangat Oke Pertanyaan terakhir nih Mas Nuno Dari Muhyori Mas Nuno Bagaimana caranya Merawat ikhlas Sadar menerima Kenyataan Supaya kita tetap Bahagia Tetap produktif Dan tetap Berbagi dalam Keadaan pandemi ini Terima kasih Sama-sama Wow itu Ikhlas itu Fitrah sih Sebenarnya Dan Ya dia Berarti ikhlas itu Kayak anak bayi Bagaimana kita Jadi baik lagi Sih Ada orang Ngomong gini Mbak itu Nggak Nggak komen Gitu kan Dia Nggak Ngegas Kalau ada orang Yang disebelahnya Ngomong ini Atau tentang dia Bahkan di omel ini Baik ngompol Terus Dia juga Nggak ngegas Latihan untuk Biasa aja Sama semuanya Bahwa semuanya Akan melalui Bahwa nanti Bahwa ini Kayak kerasa Lagi dipijat Waktu dipijat Kadang-kadang Di titik yang Apa gitu kan Itu kan Pas dipijat Sakit Tapi kita juga Suka minta lagi Papa Disitu Lebih kenceng lagi Jadi udah tahu Sakit Tapi minta Itu dinikmatin Maksudnya Kayak dipijat Nanti habis lewat Ini masanya Lega Kita ketemu lagi Dalam semangat baru Dalam kehidupan Yang terbarukan Yang disebut New normal Oke Terima kasih Buat semua Yang udah tanya Semoga Menjawab juga nih Pertanyaan teman-teman Yang pertanyaannya Nggak sempat Kita bacain ya Mas Dunul Keterbatasan kita Waktu Dan beberapa hal Yang masih harus Kita sampaikan Nah Buat teman-teman Disini Sobat 7 Saya juga memberi Kesempatan nih Untuk Mas Nunu Kira-kira Kalau mau kontak Mas Nunu Apakah ada Hotline Atau website Atau sosial Medianya Mas Nunu Boleh nih Di-share disini Biar Sobat 7 Disini bisa Ya mungkin Tanya-tanya Atau Ada info juga Begitu Mas Nunu Boleh Mas Nunu Ya saya Hampir semuanya Saya pakai nama R.B. Sentanu Ya mungkin Instagram yang paling Gampang lah kali Sekarang semua disitu Ya E-R-B-E-S-E-N-T-A-N-U Gitu kan Nanti di Twitter juga Apa Terus saya jarang Tengok Kalau Twitter Rame soalnya Ya Tengok Gitu kan Tengok dari situ Ada juga website-nya Katahati Katahati.co.id Ya itu Silahkan Nanti ke situ Kita jalan bareng lah Ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!